Bagaimana cara Ria Miranda menjaga hal itu? Bagaimana cara Ria Miranda menjaga hal itu? Tapi kan kemarin katanya sampai dicontoh persis logonya gitu kan ya Bang? Benar. Saya cuma dengar teman-teman itu. Bagaimana cara Ria Miranda menghadapi situasi-situasi seperti itu Bang? Nah untuk masalah copy-paste atau piracy itu bukan ketika momen di COVID-19 ini aja sih ya. Masalah itu sudah berjalan beberapa tahun yang lalu gitu. Bahkan kita dalam ngebikin kain itu kan selalu ada grade C ya. Dan grade C itu nggak kita ambil. Nah disitu tuh ternyata ada yang mau membeli kain asli kita cuman yang grade C-nya gitu. Nah tapi memang untuk momentum selama di COVID ini, ini jadi momen kita untuk sit down and lebih relax dan refleksi ke belakang sih. Karena memang setelah 10 tahun tuh kita memang lagi berada di persimpangan. Kita mau kemana, mau ngapain, strategi apa yang harus dilakukan. Jadi ini momen yang bisa kita ambil secara positif sih. Kalau misalnya mau cari yang negatifnya akan edeksi, akan pusing. Jadi buat kita sendiri, momen COVID ini akan menentukan siapa Ria Miranda setelah ini selesai. Jadi buat saya, karena saya percaya dari dulu ya, orang itu dalam berbisnis itu bukan B2B. Tapi B2B, people to people. Orang membeli brand Ria Miranda karena dia tahu siapa yang menjualnya, dia tahu siapa yang membelinya, bukan the product-nya gitu. Jadi ini adalah momen kita untuk bisa makin menjadi relevan dengan customer kita gitu. Banyak sekali ya perubahan strategi yang harus diambil dengan cepat untuk kita bisa relevan dengan kondisi yang sekarang. Contohnya ketika kemarin kita launching koleksi signature yang secara pricing itu line yang paling tingginya lah untuk produk kita dari segi pricing dan detailnya. Tapi Alhamdulillah ternyata sambutannya positif gitu. Karena disitu kita memikir apa yang bisa kita lakukan dengan kita launching produk yang kita bilang ini juga cukup mahal. Dengan cara ya itu tadi belanja dengan ada donasinya gitu. Jadi buat kita tuh karena kita merespon kondisi ini dan kita gak mau di luar-luar yang tidak ada empatinya kok lagi kondisi kayak gini malah launching produk yang high-end gitu. Tapi produk ini juga udah disini jauh-jauh hari, 6 bulan sebelumnya gitu. Jadi ini tuh kayak momentum kita tinggal menelurkan keluar-keluar-keluar tapi how-nya yang penting sih gitu. Berarti komunikasinya udah dilakukan jauh sebelum hari ini bang ya? Sudah, sudah, sudah. Oke, jadi tinggal hari ini ikannya udah ngumpul semua tuh tinggal umpannya dilepas gitu bang ya? Iya, pelan-pelan. Setiap minggu ini akan ada beberapa yang baru di bulan April sampai ke Mei. Kita juga sebenarnya kayak aduh mau minta maaf ya, bukannya kita tidak mau melihat kondisi. Tapi buat brand modest fashion itu Ramadan adalah momentum. Memang kita untuk bisa menunjukkan seberapa, seberapa apa ya, seberapa kuat kita mempush ourselves to the limit untuk bisa mencapai target kita gitu sih. Iya, iya, iya. Ini benar-benar gitu. Oke, ngomong-ngomong tentang Ramadan dan COVID-19 nih bang. Ini kan Ramadan yang biasanya orang beli baju dan biasanya juga big season untuk fashion muslim ya. Di bulan Ramadan ini. Nah, tapi situasi hari ini kan Ramadan-nya berbeda nih bang. Dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya nih. Nah, kira-kira Bang Pandu ini gimana cara mem-forecasting-nya, meramalkannya. Kadang-kadang kalau salah meramalkan yang gini. Kalau terlalu sedikit nanti lost sales gitu kan, lost opportunity. Betul. Tapi kalau terlalu banyak jadi dead stop nantinya. Betul, betul. Gimana Bang Pandu cara meramalkannya gitu? Jadi ahli lucum gitu. Sebenarnya ini yang saya takutkan di 2020 ya. Kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya saya bisa memprediksi gitu. Memprediksi kalaupun misalnya ada miss, miss-nya paling 10%. Tapi tahun ini tuh kayak saya benar-benar nggak tahu besok tuh akan jadi seperti apa gitu. Ini aja tiba-tiba besok PSBB. Ketika PSBB, kita masih boleh bisa produksi nggak? Partner kita masih bisa produksi nggak? Jadi kayak perubahannya sangat cepat. Tapi buat saya dengan kondisi yang uncertainty seperti ini, kita memang sengaja ditempatkan dalam posisi yang nggak nyaman. Sama sekali nggak nyaman gitu. Nggak bisa keluar rumah, nggak bisa doing action seperti yang kita biasa buat. Tapi buat saya tuh jadi ngebikin pola pikir saya dan tim itu lebih growing gitu. Lebih kayak mikirnya tuh nggak cuman tok-tok-tok, tapi tunggu dulu kalau misalnya ambil poin A, B, C, kira-kira bagaimana nih gitu. Jadi lebih banyak proses untuk pendewasaan diri sih saat ini gitu. Karena kondisinya memang lagi di atas percunan itu. Tapi bagaimana kita bisa memprediksi ke depan? Dan tentunya prediksi yang bisa kita lakukan adalah untuk semester 2. Karena semester 1 ini kita udah tinggal go lah. Semester 2 memang apa yang dilakukan adalah aku sih masih ngeliat ya kayaknya impact dari COVID ini tuh bukan cuman the virusnya gitu lah. Tapi mungkin di belakang itu akan ada resesi, justru krisis yang akan terjadi setelah ini selesai gitu. Itu yang harusnya dipersiapkan gitu. Jadi ini akan menjadi sebuah long run perjalanan yang panjang untuk bisa bertahan. Nggak bisa dalam waktu 1-2 bulan. Makanya yang bisa dilakukan buat Ria Miranda adalah perbaiki di semester 2-nya. Perbaiki di semester 2-nya ya. Padahal semester 2-nya juga kalau Bang Pandu mengatakan bahwa kemungkinan besar terjadi resesi kan setelah ini. Ya mudah-mudahan sih enggak. Cuman sih kayaknya sih kemungkinan bisa gitu. Jadi ini kan memang momen-momen lagi COVID kayak gini tuh semua bikin webinar gitu kan. Semua bikin live. Saya juga nonton di Nekma. Itu semua memang banyak sekali jadi ilmunya gitu. Orang-orang yang tadinya saya nggak bisa ketemu. Saya malah bisa belajar gitu. Sama beberapa mentor saya sama Pak Budi juga malah bisa gini. Langsung gini. Jadi banyak sekali ilmunya. Terus jadi aduh-aduh kita harus bagaimana yang harus kita kebapin gitu sih. Lebih gitu sih. Oke. Terima kasih. Terima kasih.